di Bapak Ibu saya antarkan sama Bapak Ibu sholat khusyuk memahami sholat khusyuk itu Bapak Ibu ada empat derajat ilmu untuk menghantarkannya kita lihat khusyuk di dalam derajat ilmu syariat fikih yang kedua khusyuk di dalam derajat ilmu Torikat Tasawuf yang ketiga khusyuk di dalam derajat ilmu hakikat Tauhid yang keempat khusyuk di dalam derajat ilmu makribat hikmah Ustadz berikan Bapak Ibu kias dan perpamaan dahulu untuk menghantarkan ini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti kita buat seumpama limau Bapak Ibu ya limau jeruk ya bagaimana memahaminya bahwa di dalam kulit itu ada isi di dalam kulit itu ada isi di dalam isi ada rasa di dalam rasa itu ada nikmat maksudnya untuk mendapatkan nikmat dapatkan rasa untuk mendapatkan rasa makan isinya untuk mendapatkan isinya buka kulitnya lalu mana yang dikatakan kulit mana yang dikatakan isi mana yang dikatakan rasa mana yang dikatakan namanya nikmat di dalam sholat ini yang dikatakan kulit itu inilah syariat fikih yang dikatakan isi itu itulah tarikat tasawuf yang dikatakan rasa itu itulah hakikat tawhid dan yang dikatakan ma'rifat yang dikatakan nikmat itu itulah ma'rifat hikmah itu itu maknanya di dalam syariat itu ada tarikat di dalam tarikat itu ada hakikat di dalam hakikat itulah ma'rifat maknanya syariat ini akan menghantarkan kepada tarikat ilmu syariat itu menghantarkan kepada tarikat tidak bisa ilmu syariat itu menghantarkan hakikat jadi ilmu syariat itu hanya mampu menghantarkan kepada torikot torikot inilah yang menghantarkan kepada hakikat dan hakikat itu yang akan menghantarkan kepada ma'rifat ma'rifat itulah yang menghantarkan kepada Allah itu jalannya makanya di dalam sholat keempat-empat jalan itu kita pakai makanya Nabi lah sebagai contoh dan teladan Nabi sebagai usuahnya bagi umat ini bagaimana kita betul-betul usul kepada Allah itu maka ini yang dijelaskan oleh Allah sumaja'alna ka'ala syariati minal amri pattabiha wala tatabi'ah wa'ala zinalaya lamun sesungguhnya Nabi dan Rasul itu selalu berjalan di atas syariatnya Allah aturan-aturan Allah minal amri dari segala urusan pattabiha ikuti Nabi itu jadikalah Nabi itu sebagai usuah sebagai contoh dan teladan bagi umat ini bagaimana umat ini bisa usul kepada Allah itu rupanya Nabi itulah contoh ma'rifat yang sempurna Nabi itulah contoh hakikat yang sempurna Nabi itulah contoh terikat yang sempurna dan Nabi itulah contoh syariat yang sempurna jadi Nabi itu prosesnya berbeda dengan diri kita Bapak Ibu Nabi itu prosesnya dari ma'rifat dulu baru turun ke hakikat dari hakikat turun kepada torikat dari terikat turun kepada syariat jadi Nabi itu prosesnya proses namanya tanah zul kalau kita sebagai umatnya proses kita dari syariat menuju torikat torikat menuju hakikat hakikat menuju ma'rifat itu proses kita dalam mendirikan ibadah sholat yang kusuh itu dirikanlah sholat itu di dalam empat derajat ilmu ini derajat ilmu syariat fikir torikat tasawab hakikat tauid dan ilmu ma'rifat hikmah supaya sholat kita itu betul-betul khusyuk lihat apa makna khusyuk di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dijelaskan Allah ujui yaw ma'izin khusyia bahwa wajah mereka nanti di akhirat itu tertunduk itu maknanya bahwa khusyuk itu artinya maknanya tertunduk patuh tenang menikmati itu makna khusyuk disitulah ulama mengatakan Al-Qusyuk itu Al-Qudu' wa Tawadu' khusyuk itu dimana kamu itu betul-betul tertunduk betul-betul patuh dan tenang itu makna khusyuk lalu bagaimana memahaminya di dalam sholat nah lihat bagaimana khusyuk di dalam ilmu syariat fikir bagaimana khusyuk di dalam ilmu tarikat tasawab bagaimana pula khusyuk di dalam ilmu hakikat tauhid bagaimana pula khusyuk di dalam ilmu ma'rifat hikmat yang pertama Bapak Ibu khusyuk sholat di dalam ilmu syariat fikir yang terlihat pada diri Bapak Ibu itu adalah tubuh rupanya khusyuk secara ilmu syariat fikir itu betul-betul terlihat pada tubuh lalu bagaimana khusyuknya tubuh di dalam ilmu syariat ini ketika kita mendidikan ibadah sholat khusyuknya batang tubuh ini ini yang diajarkan oleh Nabi solu kamar ro'ai tumuni usoli solu kamar ro'ai tumuni usoli solatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan diriku sholat rupanya Nabi mengajari khusyuk khusyuk batang tubuh itu kepada umat dengan cara contohlah Nabi itu di dalam mendirikan ibadah sholat berarti khusyuknya batang tubuh itu betul-betul tubuh kita itu tenang tubuh kita itu patuh tidak banyak geraknya tidak hiperaktif Bapak Ibu tidak seperti capuang capuang dah tahu nak sepatuang tidak banyak goyangnya tidak banyak gerak-geraknya karena ini yang diajarkan oleh Rasul kepada seorang sahabat namanya Rofi Azuroki jadi Rofi Azuroki itu Bapak Ibu solatnya itu hiperaktif solatnya hiperaktif itu banyak geraknya tak ada itu makninanya Bapak Ibu setelah beliau ini saya, saya solat lalu beliau menghampiri Rasulullah apa kata beliau kepada Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah lalu dijawablah oleh Rasulullah salam beliau ketika itulah Rasulullah memberikan penilaian terhadap solat yang didirikan oleh Rofi Azuroki ini apa kata Rasul wahai Rofi irji' fasolli fa'inna kalam tu soli wahai Rofi ulangi lagi solatmu karena kamu sebenarnya belum solat karena Nabi yang menyuruh dia bersifat samia'na wa to'na didikan solat lagi habis solat beliau hampirnya Rasulullah lalu dia memberi salam kepada Nabi lalu apa kata Nabi irji' fasolli fa'inna kalam tu soli wahai Rofi ulangi lagi solatmu karena kamu belum solat peristiwa ini terjadi pada diri beliau sampai tiga kali Bapak Ibu saya telah sampai tiga kali lalu Nabi juga mengatakan apa irji' fasolli fa'inna kalam tu soli wahai Rofi dirikan lagi solat karena sebenarnya kamu belum solat barulah Rofi Azuroki itu memberikan komentar kepada Rasul solat yang seperti apa lagi ya Rasul yang mesti aku lakukan aku mendirikan solat ya Rasul itu karena engkau yang menyuruh aku sampai aku mengulanginya tiga kali ya Rasul bahkan inilah solat yang terbaik bagi diriku sepanjang hidupku ya Rasul karena engkau yang menyuruh aku solat sampai tiga kali ya Rasul tapi kenapa engkau belum juga mengatakan aku bahwa aku ini orang yang belum mendirikan solat alimni ya Rasul tolong tunjuk ajar aku ya Rasul solat yang seperti apa yang mesti aku lakukan ya Rasul padahal aku mendirikan solat engkau yang menyuruh mengulang sampai tiga kali ya Rasul tapi kenapa engkau juga belum katakan aku ini orang yang belum mendirikan solat tolong tunjuk ajar aku ya Rasul disinilah Rasul mengajari Rofi Azuroki itu Wai Rofi apabila kamu sudah berdiri tegak betul maka takbirlah engkau ini berdiri namanya Bapak Ibu tegak betul itu itikot ya ini hakikat solat itu tahu kita siapa yang menyembah siapa yang disembah apa buah persembahan dimana tegak berdirinya kita menyembah itu hakikat solat itu yang berdiri tegak betul udah berdiri tegak betul kamu Rofi lalu kamu takbiratul ikhram kemudian kamu baca iftita baca al-fatihah kemudian ikra'umatayasarumin al-Quran baca olehmu ayat al-Quran yang mudah kamu untuk menghapalnya lalu kamu ruku' wahai Rofi di dalam ruku' itu ada tumak ninahnya lalu kamu itidal wahai Rofi di dalam itidal juga ada tumak ninahnya lalu kamu sujud dalam sujud ada tumak ninahnya lalu kamu duduk dalam duduk ada tumak ninahnya wah Rofi lakukanlah rakat yang kedua seperti kamu melakukan rakat yang pertama disitulah Nabi mengajar Rofi Azurrohi ini untuk belajar kusuk pada batang tubuhnya kenapa? karena Rofi ini di dalam solat batang tubuhnya tidak sesuai dengan tuntunan yang disajarkan oleh Rasul banyak goyangnya tidak tendang dia tidak sempurna Rukun 13 yang dia dirikan itu secara ilmu syariat itu makanya Bapak Ibu wajib kita memahami Rukun 13 itu di dalam solat supaya sempurna kusuk batang tubuh kita ini Bapak Ibu ini yang Rukun 13 masih ingat gak Bapak Ibu? kaji Viki ini Rukun 13 Rukun 13 itu dibagi tiga yang pertama namanya Rukun Kolbi yang kedua Rukun Kauli yang ketiga namanya Rukun Fikli Kolbi, Kauli, dan Fikli kita buat contohnya lagi biar mudah Bapak Ibu umaminya Rukun Kauli itu itu ibarat gelas Bapak Ibu ibarat gelas Kauli Kauli itu ibarat gelas sedangkan Kolbi itu ibarat air yang ada di dalam gelas ya jadi air itu yang di dalam gelas itu ibarat Kolbi itu sedangkan Peli orang yang memegang gelas diri yang memegang gelas niha maksudnya ketika Bapak Ibu memegang gelas yang berisi air lalu Bapak Ibu menghantarkannya ya kepada Ustadz bagaimana air yang Bapak Ibu hantarkan kepada Ustadz tidak tumpah dan tidak terbayak itu Bapak Ibu baca rohnya itu ha? oh iya bertanang bertanang hati-hati konsentrasi antara hati akal fikir dan rasa itu atuh biar air ini tidak tumpah biar air itu tak berserakan ya itu mesti hati-hati kita itu konsentrasi dengan rasa membawanya begitulah sebenarnya di dalam mendirikan ibadah sholat kusuk secara syariat fikir itu kita mesti pahami rukun kolbi kauli dan fikri karena ini adalah satu kesatuan yang utuh dan sempurna mesti ada di dalam sholat itu nah rukun kolbi ada barakah kelipah rukun kolbi ada yang dua dan yang berbeda pendapat ulama ibu-ibu berapa empat dua sudah tiga sudah empat lagi rukun kolbi itu dua rukun kolbi kurang kurang dua bagi dua rukun kolbi lima kurang kurang supaya tiga balenya pek pek enam kalau memang rukun kolbi itu dua yang mana yang dua itu bapak ibu rukun kolbi itu yang mana satunya yang mana niat dua tertip pertama adalah niat yang kedua adalah tertip rukun kolbi namanya yang niat itu yang mana yang dikatakan niat yang disebut niat apa bu yang dikatakan niat tau tadi tadi bapak ibu kemacis ini ada niat ya jadi yang dikatakan niat itu apa pak detakkan hati kalau tidak berdetak hatinya ya ya itu dia tuh ya mana yang menyebutnya gak payah yang dikatakan niat itu makhautaro bibalikah apa yang terlintas apa yang terbetik di dalam hati itu alah dan niat itu maknanya kalaulah niat itu makhautaro bibalikah apa yang terbetik dan terlintas lemah timur telah diniat maka sesungguhnya niat itu la sautun walah harfun tidak ada namanya suara dan tidak ada namanya huruf disitu kalau dia berhuruf dan bersuara itu bukan niat namanya tapi namanya apa ibu-ibu ah itu yang dikatakan lahfaz niat itu jadi contohnya itu apa namanya niat atau lafaz niat lafaz niat yang niat itu yang tidak bersuara contohnya gimana contohnya contohnya mesti ada contohnya lihat contohnya sama ustad yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu yang niat tahukah bapak ibu apa yang akan ustad lakukan satu menit ke depan itu niat tidak ada huruf tidak ada suaranya tapi lintas disini dia itu makna niat jadi niat jadi niat itu letaknya betul-betul pada kolbu pada hati kalaulah niat itu betul-betul di dalam hati apa yang ada di dalam hati dan mana yang dikatakan hati sehingga niat kita itu betul-betul disebut namanya niat kamalia hati bapak ibu itu isinya kosong tiada kalau lah hati bapak ibu itu kosong dan tiada siapa yang kosong dan tiada itu sebenarnya yang bisa disebut yang gak bisa diutarakan itulah Allah itu itulah yang dikatakan kolbul mu'min bayitullah hatinya bapak ibu itu tiang rumah Allah itu makanya dikatakan Allah fal ya'budu robbahazal bayit apa artinya itu fal ya'budu robbahazal bayit sembala olemu pemilik rumah ini makanya ada bayitullah di luar diri dan ada batullah pada diri bayitullah yang di luar diri itu letaknya di mana amakah bayitullah di dalam diri itu letaknya pada hati lalu mana yang dikatakan hati itu mana yang dikatakan hati itu pak sunratu yang dikatakan hati nah ini kita urai disini sinilah hati itu hati itu apa bedanya hati dengan hati-hati hati-hati lihat hati itu lihat hati itu hati dan koa yang dikatakan hati itu adalah sudur hati itu di dalam sudur lihat ah sudur itu letaknya di dalam fu'at di fu'at nah fu'at itu letaknya di dalam kulub yang sebutnya hati kulub kulub itu letaknya di mana asarafa atau bahasa lainnya apa bahajatul kulub sagofa atau bahajatul kulub itu letaknya di mana di dalam lubban lubban itu letaknya di mana udah kuat disini ya ah di dalam sir sir itu letaknya di mana nur sir itu di dalam nur siapa dalam nur aku Tuhan wa'anapi siri anapi nuri aku di dalam rahasiaku aku di dalam nur aku kesimpulannya hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri bapak ibu itu bahasa kiasnya mana yang dikatakan hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri bapak ibu mana yang katakan rahasia hakikat diri bapak ibu yang mana adalah sirni rahasia adalah nur jadi hatinya bapak ibu letaknya di dalam rahasia hakikat diri bapak ibu hakikat diri bapak ibu itu adalah nur hakikat nur itu siapa Allah Tuhan makanya dikatakan kolbul mu'min baitullah siapa yang ada di dalam hati bapak ibu adalah Allah kalau Allah yang ada di situ maka Allah itu tidak bisa lagi disebut karena dia tidak bersuara dan tidak berhuruf hanya Allah semata-mata karena Allah cuma yang wujud Allah cuma yang ada aku yang wujud semata-mata pada dirimu kenapa tidak aku mempikirkan kata Allah ketika bapak ibu memahami dan menyadari bahwa Allah itu yang wujud dan nyata pada diri bapak ibu maka disitulah dikatakan niatnya bapak ibu itu kalau disairkan namanya niat kamaliah niat kamaliah kamal apa artinya itu arti kamal apa artinya sempurna siapa yang bersifat sempurna Allah Allah itu dia siapa yang berniat itu itu dia karena dia cuma yang ada makanya di dalam niat tadi ada namanya kosat ada namanya ta'in ada namanya ta' ta'rod di dalam niat itu ada tiga kita bahas nilai satu dulu ada namanya kosat ada namanya ta'in ada namanya ta'rod kosat mana yang dikatakan kosat kosat itu adalah menyatakan niat itu kosat namanya contohnya usoli nah ini usoli ini namanya kosat namanya menyatakan niat sengaja aku solat mana yang dikatakan ta'in ta'in itu menyatakan solat atau menjalankan solat solat apa yang kita lakukan usoli fardol fardol maghribi contoh fardol maghribi itu namanya ta'in namanya lalu mana yang dikatakan ta'rod ta'rod itu menjelaskan berapa rakaat solat maghrib itu dikerjakan salasa rokaatin lillahi ta'ala ini namanya kosat ini namanya ta'in ini namanya ta'rod nah itu yang dikatakan namanya rukun kolbi itu niat disitu ya itu yang pertama yang kedua rukun ka'uli ada lima yang mana itu yang pertama rukun ka'uli itu Daniel ingat Daniel takbir apa namanya takbir intikul takbir ratul ikhram takbir takbir ratul takbir ratul ikhram itu apa lagi al-fatihah apa lagi sahadat ya sahadat salawat terakhir apa salam takbir ratul ikhram al-fatihah sahadat salawat salam tu lima tu kau pikli lagi ibu-ibu lagi pikli pikli itu perbuatan ada enam tadi tu yang mana bu yang pertama melayangkan tu apa yang pertama rukuk rukuk apa dulu ah berdiri habis berdiri apa lagi rukuk habis rukuk antidal habis tidal sujud habis sujud duduk antara kemudian terakhir duduk tahiyat itu lah itu pikli namanya jadi kesempurnaannya itu kusuknya itu di dalam rukuk 13 ini sempurna dia ini tubuh itu yang pertama apa ibu yang kedua bagaimana pula kusuknya di dalam tarikat tasawuf kusuk dalam tarikat tasawuf itu nyata terlihat pada hati kalaulah kusuk di dalam ilmu tarikat tasawuf itu nyata pada hati mana yang dikatakan khusuk hati itu yang dikatakan khusuk hati dalam sholat adalah khudurul kolbi ma'allah itu hadirnya hati bersama Allah makanya nabi katakan la sholata illa bi khudurul kolbi nah itu kita nabi itu la sholata illa bi khudurul kolbi tidak sah sholat kecuali hadirnya hati itu maknanya sholat yang kita dirikan baru dikatakan sah apabila hadirnya hati kepada Allah jadi kalau tidak hadir hati kepada Allah tidak dikatakan sholat dia belum disebut khusuk itu namanya sholat hati yang payi malala namanya payi raun namanya belusukkan batang tubuhnya saja yang berdiri ruku itidal sujud dan duduk tapi hatinya ini pergi raun yang dikatakan oleh Allah itu pawai lulil musolid narakawil bagi orang yang sholat yang mana hatinya itu lalai belusukkan berjalan-jalan dia ini bahasa syariatnya lalu bagaimana cara memahami hadirnya hati kepada Allah ini yang kita mesti paham ini padat makam namanya makam murukhobah namanya Bapak Ibu ini yang diajarkan Nabi fa'inlam takuntarahu fa'innahu ya rohka maka jikalau lah kamu belum mampu memandang dan menyiasyikan Allah rasakan dalam hatimu hadirkan di dalam perasaanmu bahwa Allah sedang melihat dan menyaksikan akan dirimu Allah senantiasa hadir melihat dan menyaksikan dirimu pada saat kamu berdiri di waktu sholat pada saat kita ruku pada saat kita sujud pada saat kita duduk Allah selalu hadir memperhatikan akan hati kita apakah hati kita hadir kepada Allah atau hati kita ini hadir kepada dunia nafsu dan akal pikir kita lalu bagaimana cara mengambil pahamnya bagaimana cara menghadirkan hati bersama Allah walaupun pada makham tarikat Bapak Ibu belum mampu melihat dan menyaksikan tapi bisa merasakan hadirnya Allah itu berserta diri kita ini mengambilnya itu dengan rasa rasa atau rasu namanya Bapak Ibu rasa atau rasu rasa atau rasu itu singkatan itu singkatan Rasul Allah singkatannya Rasul Allah bagaimana kita mengambil rasa di dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri padahal kita belum melihatnya untuk merasakan kehadiran Allah pada diri kita itu kata ustad itu adalah dengan rasa rasa itu adalah Rasul Allah sekarang kalaulah rasa itu artinya Rasul Allah mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu itulah yang dikatakan namanya dengan Ruh itu yang Ruh itu siapa Ruh itu Ruh itu artinya rahasia wujud hu rahasia aku kata Allah rahasia Allah kalaulah Rasul Allah itu dikatakan Ruh mana yang Ruh itu pada diri Bapak Ibu yang dikatakan Ruh itu pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan nyawa nyawa itu nyatanya wujud Allah mana yang nyawa pada diri Bapak Ibu itu itulah yang sebut namanya dengan nafas nafas yang keluar masuk mana yang dikatakan nafas nafas itulah yang dikatakan namanya hayat Bapak Ibu payah mencari yang hidup di dalam diri padahal setiap detik kita dibernafas ini hayat siapa si hayat itu si hayat itu adalah Allah makanya Allah katakan wa'lamu anafikum Rasulullah wa'lamu anafikum Rasulullah ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah mana yang katakan Rasul Allah tadi Ibu mana yang ru itu padahal Bapak Ibu mana yang nyawa itu padahal Bapak Ibu mana yang nafas itu padahal Bapak Ibu mana yang hayat itu padahal Bapak Ibu hati Allah makanya dikatakan Rasul itu adalah Allah wa'lamu anafikum Rasul Allah ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah ada aku itu wafian fusikum apalatub sirut balil insanu ala napsi basiro aku yang wujud aku yang hayat aku yang sama basar kalam ilmu kuda erodat yang wujud dan nyata pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan kata Allah rupanya yang dikatakan rahsia Allah hadirnya Allah pada diri itu yang hayat itu kalau tidak ada hayat bisa bergerak badan ini Bapak Ibu bisa kita melihat mendengar berkata tidak bisa hati merasakan itu itu maknanya sama dengan AC ini walaupun kita tidak bisa melihat udaranya tapi bisakah Bapak Ibu merasakan AC itu pada diri ini bagaimana merasakannya sejuk dan dingin ketika diri ini merasakan sejuk dan dingin disitulah kita merasakan hadirnya udara AC itu pada diri itu walaupun kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah tapi kita wajib merasakan hadirnya Allah pada diri hadirnya Allah pada diri itu yang si hayat itu yang hidup yang hidup itu yang Allah jangan bingung Bapak Ibu mencari yang hidup padahal kita bernapas itu maksudnya seperti ikan ikan mencari ikan mencari air itu dapat yang lalik ikan mencari air Pak Abdul Qadir tak kunjung-kunjung mencari air bersobok dengan kawannya di dalam air itu namanya tunggul tunggul kayu dalam itu lalu apa kata tunggul kayu ini kepada sahabatnya ikan wahai sahabatku ikan aku dah tujuh hari tujuh malam memperhatikan dirimu seolah kamu ada yang kamu cari selama ini apa kata ikan tadi benar wahai sahabatku tunggul kayu yang aku cari selama ini adalah air tapi air yang aku cari itu tak pernah kunjung aku temui sampai detik ini juga karena tunggul kayu itu paham dimana air dia diem dan senyum kemudian barulah dia berfatwa wahai sahabatku ya ikan kalau engkau ingin mencari dan menemu air janganlah kamu hilir mudik ya mendermandir kenyak kenyin mulai hari ini saat ini detik ini hendaklah kamu ikruk ke dalam diri hendaklah kamu itu berwukup ke dalam diri senter dirimu silau dirimu kalau kamu mau menyenter menilik ikruk ke dalam diri mau merasakannya pasti kamu akan mampu menemui air yang kamu cari selama ini baiklah saudaraku tunggul kayu terima kasih mulai hari ini saya tidak akan hilir mudik tidak akan kemana-mana saya akan ikruk menyentar dan menilik ke dalam diri rupanya setelah ikan tadi menilik menyilau dan menyenter ke dalam diri berwukup ke dalam diri masuk dia ke dalam buah khafi masuk dalam buah hera disitulah ikan tadi itu kaget bapak ibu rupanya air yang dia cari selama ini tidaklah dimana-mana kenapa karena dia dia berada dalam air selama ini baru dia tahu selama ini dalam air setelah apa bertafakur ikruk ke dalam diri itu maknanya apa untuk mencari dan menemui Allah itu tak perlulah pergi betapa-betapa di gunung-gunung di gua-gua di hutan-hutan tapi ikruk ke dalam diri senter ke dalam diri silau ke dalam diri baco alam padu diri baco diri di dalam diri di dalam diri ada di dalam diri ada rahasia diri di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya kata Allah wafian pusikum apalatub sirut nyatanya aku itu pada batin hambahku anak fi abdi aku dah wujud nyata pada hambahku itu jadi menilih ke dalam diri bapak ibu jadi pertajam pandang hati kita supaya kita mampu merasakan yang sihayat itu yang benar-benar wujud pada diri itu abarulah kita mengatakan la haula wala kuwata illa bila la haula wala kuwata illa bila la haula wala kuwata partinya tidak ada daya wala kuwata tidak ada kekuatan illa bila malangkan Allah mana yang la haula wala kuwata dan mana pula yang illa bila pada diri bapak ibu yang la haula wala kuwata ilah yang la haula wala kuwata pada diri bapak ibu ini yang katakan la haula tu la haula wala kuwata tubuh tu sedangkan illa bila itu yang ruh ini ini yang illa bila illa bila makanya jangan bapak ibu tertahan memandangnya pada ruh nanti bertuhan kepada ruh nanti tilik lagi itu aruh itu yang nyawa nyawa itu yang nafas nafas itu yang si hayat hayat itu yang Allah kalaulah hayat itu yang Allah itulah sebenarnya si hayat itu si hayat itu yang nafas itu yang nyawa itu yang ruh itu yang rasul itu yang Allah itu itu yang ada pada dirimu itu itu yang dia merasakan itu itulah khusuk namanya makanya ketika hati telah hadir kepada Allah maka dia akan memberi efek kepada batang tubuh tenang dia kenapa karena sudah merasakan kehadiran Allah pada dirinya inilah yang dikatakan yang zuhir menunjukkan yang batin